kita panen sebentar ya tuh wah wuhu panen tomat lagi hai mams hai semuanya hari ini saya mau ngajak teman teman semuanya lihat kebun kita yang ada di atap rumah nah ini adalah tanaman tomat saya lupa ini tanaman tomat yang bulat atau yang loncong ya tapi ini adalah tanaman tomat untuk tanaman tomat yang terakhir kita tanam ini baru mulai berbunga ya dan juga ada yang sudah berbuah nah di bagian sini sudah mulai berbuah ini buahnya kelihatannya sih dia yang bulat ya disini juga sudah mulai berbuah nih lalu di bagian sini ada tomat redcurrant kemarin kan kita sudah tanam dan ternyata mati semua yang pertama terus kita tanam lagi dan inilah dia cuma disini karena saya tidak pakai penyanggah yang tinggi ya jadi ini tomatnya seperti kayak merambat gitu dan agak kurang terawat ya karena saya kehabisan tempat untuk ini ini aja yang tomat yang disini ini kan tidak ada penyanggahnya nanti kalau sudah sampai ke atas nanti akan saya ikat disana yang disini yang redcurrant ini tadi saya pikir dia akan kecil sekali ternyata dia pohonnya lumayan gede cuma dia buahnya kecil-kecil untuk buah dari redcurrant ini kecil-kecil ya dia seperti ini nah ini kebanyakan beberapa mati nah yang disini sudah mulai berbunga lagi semoga ini bertahan terus disini saya tidak apa merawat jadi kan harusnya yang namanya sakr itu dibuang ya cuma ini bisa dilihat ini sakrnya malah tumbuh jadi kayak cabang terus dia sudah berbuah malahan ya eh berbuah berbunga ini dia sudah berbunga harusnya kalau sakr seperti ini yang ada di ketiak daun ini harus kita buang supaya dia tidak terlalu banyak cabang cuma tadinya saya pikir karena ini redcurrant pohonnya kecil jadi saya biarin saya mau coba ternyata setelah dibiarkan dia jadi kayak merambat cepat banget cabangnya itu tumbuh ya jadi sangat-sangat kayak liar gitu ini juga adalah redcurrant sampai ke sana adalah redcurrant jadi perbedaannya sangat besar sekali yang redcurrant ini pohonnya tuh kecil banget bahkan daunnya pun kecil nah kalau yang ini ini adalah redcurrant juga cuma ini yang part pertama yang pernah kita tanam dan yang bertahan itu cuma satu ini dia sudah mulai berbuah cuma dia progresnya tuh nggak apa ya nggak selancar yang tadi-tadi ya jadi ini kayak kerdil banget dan kurang vitamin kemarin-kemarin sempet dia warnanya tuh kuning semua ini daunnya karena mungkin saya tempatkan di tempat yang kecil jadinya pertumbuhannya tuh kecil kalau yang tadi kan di polybag lebih pertumbuhannya lebih bagus ya terus yang ini dia nggak punya sakr ya ini ini sebenarnya sakr nih karena ini kan sudah ini sudah dipotong terus ini yang tumbuh adalah sakr kemudian dia ke atas ini banyak yang saya potong bawahnya karena kemarin kering supaya nggak stress jadi saya potong semua tapi ini sudah berbuah untungnya dia recovery lagi jadi ini dia redcurrannya yang kemarin nanyain update dari redcurrant ini adalah redcurrant yang pertama kali kita tanam kemudian yang tadi adalah redcurrant yang kita coba tanam yang kedua kalinya dan yang kedua lebih subur bedanya sama tomat yang disini dia itu penanganannya lebih apa ya lebih sensitif ya kalau yang ini dia itu tanamannya lebih kuat dibandingkan dengan yang redcurrant redcurrant waktu dia sprout aja itu tuh kecil banget batangnya itu ya jadi sangat ringkih dan sangat mudah untuk layu serta untuk mati jadi yang bertahan cuma sedikit nah sekarang kita turun ke bawah ini adalah tanaman yang saya beli online ini adalah peperomia watermelon kemudian ini ada keluarganya mint lalu ini ada yang peppermint ini sudah tumbuh subur sekali enak banget ciumnya hmm mangi banget hmm kemudian yang disini ada chocolate mint satu lagi ini adalah mint ini yang saya beli dari online shop yang pertama dari yang ada strawberry segala ya nah kalau yang ini adalah strawberry yang saya tanam dari benih buahnya langsung ini ada dua yang lainnya baru sprout ini satu yang sprout kemudian ini ada mint yang saya stack dari sini ini kemarin sudah sempat saya panan dan wah luar biasa hasilnya saya suka banget suami sama anak suka Elora pun sampai suka ya jadi saya ambil mintnya saya ubek-ubek terus kasih jeruk jeruk lemon kasih madu enak banget jadi saya perbanyak lagi terus ini juga ada strawberry yang saya tanam dari benih yang saya beli online ini saya pakai kokopit aja gak pakai yang lain karena kemarin katanya pakai kokopit lebih bagus hasilnya katanya nah ini yang di bawah atap karena dia masih kecil jadi saya taruh disini selanjutnya ini adalah chamomile jadi yang kemarin itu mati teman-teman yang pernah saya tanam itu sepertinya medianya itu tempatnya itu terlalu besar untuk chamomile jadi akhirnya saya buat lagi di tempat yang kecil dan akhirnya ada yang tumbuh tapi tetap aja ada yang mati karena mungkin karena dia itu benihnya itu kecil banget jadi itu gampang apa gampang mati ya tuh yang ini sudah mulai besar ya tuh dan ternyata yang kemarin itu ada nyasar di bunga krokot saya karena saya pakai tanah bekas chamomile nya ini dan ternyata waktu saya tanam krokot eh mereka malah tumbuh dengan subur jadi sepertinya kayak ditopang sama akar-akarnya krokot mereka lebih gampang untuk tumbuh tuh seperti ini tapi kemarin karena saya gak tahu tanaman chamomile itu dia bentuk tanamannya seperti apa jadi saya buang sayang banget ya nah ini adalah chamomile nya jadi kalau kalian yang mau nanam chamomile kalian bisa lihat nih tanamannya seperti ini nanti terus disini ada min ini min saya tanam dari benih nanti tutorialnya bisa lihat di video-video Elora and Family kalau kalian pusing nanti bisa lihat di playlist aja nah kalau di bagian sini adalah tomat yang kita dapat dari spaghetti kemarin nah ini sudah mulai banyak hampir yang udah ada yang mau merah ya ini udah mulai orange ya tuh yang paling ujung sana sudah merah nanti kita lihat ya kemarin juga saya sudah ngicipin dan enak banget disini sudah tinggal menunggu waktunya panen terus ini ada merigol tapi ini kok kayak layu kekeringan karena seharian ini panas banget terus ini adalah lemon balm ini sepertinya bentar lagi harus pindah tempat kali ya ini udah mulai subur sekali ini lemon balm enak banget jadi kalau diginiin dia tuh wangi min campur jeruk enaknya kalau dibikin minuman kayaknya mantep banget terus ini ada petonia yang mix kalau gak salah saya lupa kemudian di bagian sini ada bunga pensi ini bunga pensi cuma satu yang bertahan kayaknya kemarin saya tanam lumayan banyak tapi ini yang bertahan terus disini ada bunga krokot nyasar karena ini bunganya bagus banget beda sama yang lain jadi saya taruh disini saya pisahin kemudian disini juga ada bunga krokot lagi ini yang namanya banana nah di bagian atap ini ada bunga krokot juga portulaka terus di bagian sini ada jeruk lemon yang pernah kita tanam jadi dia yang empat ada disini subur ya nah disini juga ada bunga portulaka atau krokot atau sutrabombai lagi lalu di bagian sana saya juga tanam bunga finca tuh ada tiga disitu juga ada tomat lagi yang digantung dengan metode gantungnya upside down tapi menurut saya itu pertumbuhannya lebih apa ya lebih lama ya karena dia harus menyesuaikan diri dulu jadi tadinya dia ngadep bawah terus sekarang ngadep ke atas tapi lumayan sih kayaknya kalau gak ada tempat pakai buat upside down lumayan juga nah ini dia tomat yang sudah mulai orange ini kemarin sudah dimakan satu dan itu enak banget super super enak mungkin karena ditanam sendiri ya jadi lebih enak ya nah di bagian sini juga sudah pada merah-merah ya ampun esik sekali nah kalau disini ini adalah bunga geranium katanya ini juga bisa untuk musir nyamuk kemarin saya beli penasaran aja sebenarnya terus ini udah recovery kemarin sempet kering-kering semua dan sekarang sehat banget jadi geranium ini kalau seandainya dikena angin ya atau kita giniin dia itu mengeluarkan bau-bau yang kayak bau apek atau apa gitu katanya tidak disukai oleh nyamuk terus di bagian bawah ini ada tomat lagi dan saya lupa juga ini tomat apa ini tomatnya sudah berbuah nah ini salah satu sakar yang sangat-sangat panjang tuh karena kemarin udah kayak apa ya kebanyakan kerjaan jadinya saya biarkan saja dan saya kelupaan sebenarnya sih jadinya yaudah udah berbunga yaudah deh terus disitu juga ada tomat dan wow cabenya sudah mulai merah teman-teman lihatlah wow sebentar lagi kita panen caben lagi nih setelah panen tomat asik terus di bagian sisi sini juga ada tomat ini paling banyak tomat ya disini ya bentar lagi kita panen tomat terus nih makan tomat terus tuh ini tomat semua jadi kemarin saya kehabisan ini ya jadi ada yang gak pake ada yang pake karena anginnya gede banget jadi tuh seharusnya sih pake ya nah ini ya Lora mau panen tomat dulu katanya bisa gak ambilnya pelan-pelan ya gak bisa gak bisa nih angin ya romanya kita panen sebentar ya tuh panen tomat lagi mau cobain nanti kita panen lagi ya ini ada satu lagi nih nanti dulu nanti dulu ini yang merah mana yang ini ya satu ini yang itu nanti aja ya belum belum itu yang itu satunya ini dia wah bagus banget ini coba segini nah sekarang Elora juga mau panen cabai mana cabainya panen di kebun satu aja ya nah ini hasil panennya wah bagus banget ya orangnya ya tuh wih nah kalau disini adalah lemon lagi ini lemonnya kok kayaknya lemonnya ini agak kerdil ya kayaknya perlu saya pindahin lagi nanti ke polybag yang lebih besar terus disini ada tanaman cabai yang panjang cuma disini juga kemarin itu kena hama jadinya tuh pertumbuhannya juga terhambat terus di bagian sini seperti yang udah pernah dilihat ya ini adalah cabai semua nah disini ada tomat lagi kalau ini adalah tomat mini bell namanya doang mini bell tapi ternyata tomatnya besar sekali beda sama cherry ya tuh kalian bisa lihat sama tangan saya aja tuh besar ya nah kalau yang satu ini adalah bunga kata orang sih bunga lavender tapi ini punya nama sendiri disini ada cabai lagi terus disana ada bunga matahari kalau di bagian sini ini ada tomat lagi sama bunga matahari juga tuh disana tuh nah di bagian sini ada krokot lagi ini semuanya adalah kumpulan krokot portulakanya kita tuh ini sudah dipisahin dipisahin sesuai dengan variannya dengan warna bunganya ini yang bonfire mau kasih lihat chamomile-nya yang tumbuh disini mana ya saya cari dulu nah ini nih sepertinya ini adalah chamomile sepertinya ya tapi gak tau bener apa gak sih kelihatannya sih mirip ya karena kalau rumput liar gak seperti ini tuh terus yang ini adalah bunga matahari seneng ya tanem-tanem ya eh tanem lagi panen ini adalah bunga matahari yang sudah mekar ini tinggal nunggu mereka kering nanti kita bisa panen benihnya temen-temen aku udah udah panen ini udah Elora sudah seneng panen tomat sudah tuh mana wow asik sekali oke deh segitu dulu garden tour kita hari ini sampai ketemu di video berikutnya Elora happy banget tuh panen wut gak kelihatan carang baru segini yang dipanen seneng banget panen dadah Elora sampai ketemu di video berikutnya dadah dadah